Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Tak terlupakan pula kepada Hos kita yang selalu Setia menemani saya Ketika saya Ngaji di Mutiara hati Alhamdulillah Kita semuanya Masih diberikan Panjang umur oleh Allah Semoga panjang umur Yang barokah Kita diberikan panjang Umur yang barokah Semoga diberikan kesehatan Dohir dan batin Dan semuanya kenikmatan Dari Allah yang diberikan kepada kita Semua tidak lain Dan tidak bukan hanya untuk ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasti kita minta bekal Kepada Allah semoga kita diberikan Hidayah, inayah Dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah Tidak terlupakan pula Kita juga minta Kepada Allah Bekal yang dimana-mana Kita selalu membutuhkan Semoga kita diberikan Rezeki yang halal Yang lancar Yang banyak Yang bagus Yang rezeki Untuk kebutuhan Apa saja cukup Bahkan kita bisa Kasuan ke Makkah Madinah Amin Amin Salawat Serta salam Tak terlupakan Kita hatarkan Kepada Junjungan kita Nabiikum Muhammad S.A.W Nabi akhiris zaman La nabi adba'dah Nabi habibullah Nabi syafiullah Nabi syafi'il ummah Nabi yang kita harapkan syafaatnya Mulai kita ada di dunia Sampai nanti di akhirat Semoga kita menjadi Umatnya Rasulullah S.A.W Yang mendapatkan syafaat Urutan yang paling awal Amin Allahumma Amin Ibu-ibu semua Yang saya hormati Dan pemirsa Temanggung TV Yang saya hormati juga Kami disini Mau mengaturkan Tentang Yang berhubungan Dengan bulan Ramadan Tapi ini masih Bulan Syakban Ingat apa enggak Ibu-ibu Ini masih bulan apa Masih bulan Syakban Ketika di bulan Syakban Kita Supaya matur kepada Allah Dengan Pematur dikir itu La ilaha illallah Wa la ilaha illallah Wa la na'budu ila'iyah Mukhliswina lahuddina Wa lau karihal kafiruna Kira-kira ibu Masih apal Masih ingat Apa enggak itu bu Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Coba Mari kita dikir kepada Allah Bersama-sama La ilaha illallah Wa la na'budu ila'iyah Mukhliswina lahuddina Wa lau karihal kafiruna Itulah Bikir kita Ketika kita Di dalam bulan Syakban Ya memang Bikirnya kita Macem-macem Ingatnya kepada Allah Kita macem-macem Tapi diantaranya Bikir yang ini Ibu Nyai Kalau sudah bicara Bikir itu Membuat hati kita Tenang ya Hati kita Tenang Nyaman Begitu ya Ibu Nyai Baik pemirsa Kita akan lanjutkan Kembali Setelah yang Satu ini Tetap bersama kami Dalam acara Mutiara Hati Mutiara Hati Damai Hati Wey Bunyai Kita kembali lagi Tadi dalam pembahasan Awal kita Tentang Bikir di bulan Syakban ya Bunyai Waktunya Kapan Bikir itu Sebaiknya Kemudian Fadilahnya Apa Bunyai Untuk dilanjutkan Kembali Kajiannya Ibu-ibu Pemirsa Temanggung TV Yang berbahagia Dan semuanya Yang Rauh di Studio ini Juga Yang berbahagia Kita Membaca Solawat Memang kemarin Di bulan Rojab Kita juga Memperbanyak Membaca Solawat Tapi di bulan Syakban Juga supaya Membaca Solawat Dengan banyak Karena Rasulullah Sallallahu 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 Lautan itu Terus Allah Membuat Malaikat Anallahu Sallallahu Malakan Khusi Allah Membuat Malaikat Dan Malaikat Itu Sangat Sangat Besar Sayapnya Yang satu Ada Di Dunia Pocok Yang paling Timur Yang satunya Ada Yang paling Barat Seberapa Besarnya Malaikat Itu Dan Malaikat Itu Juga Punya Mostoko Istilahnya Orang Jawa Kalau Ngajani Itu Mostoko Kepalanya Itu Ada Di Bawahnya Arasnya Allah Arasnya Allah Di mana Di Atasnya Langit Sapitu Warijlahu Kakinya Malaikat Itu Ada Di Bawahnya Bumi Sap Tujuh Seberapa Besarnya Malaikat Itu Ketika Kita Membacakan Salawat Allah Merintah Kepada Malaikat Yang besar Sekali Itu Supaya Menyelam Ke Lautan Yang terdiri Dari Cahaya Itu Setelah Menyelam Sudah Semuanya Terselam Disitu Terus Sama Allah Disuruh Naik Ke Atas Disuruh Ke Atas Tetes 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 Banyak Sekali Dari Tetes Tetes Itu Sama Gose Allah Dijadikan Malaikat Dan Malaikat Itu Ditugaskan Oleh Allah Untuk Memintakan Ampun Kepada Orang Yang Membaca Salawat Di Bulan Saban Mulai Kapan Malaikat Memintakan Ampun Itu Mulai Detik Kita Membaca Salawat Di Bulan Saban Sampai Nanti Hari Kiamat Kira-kira Ibu Di Dalam Bulan Saban Berapa Bacaannya Salawat Ibu Berapa Kira-kira 10.000 5.000 1.000 Mau Nawar Berapa Lagi Kok 1.000 Masih Belum Kompak Yang Penting Kita Membaca Salawat Kapan Saja Kita Membaca Salawat Apalagi Di Bulan Yang Mulia Ini Kalau Pemerintah Temanggun TV Yang Ada Di Rumah Saya Husnudon Banyak Sekali Membaca Salawat Betul Insyaallah Ya Ibu Ibu Karena Tentang Salawat Itu Khusri Allah Bersalawat Mulaikat Juga Bersalawat Dan Allah Daui Kepada Kita Suma Supaya Membaca Salawat Nah Itu Kita Apalagi Di Dalam Bulan Syakban Supaya Memperbanyak Membaca Salawat Dan Kita Di Dalam Bulan Syakban Dan Banyak Sekali Ibadah Ibadah Kita Di dalam Bulan Syakban Nanti Kalau kita Sudah Sampai Waktunya Nisfus Syakban Tanggal 15 Syakban Malam Nisfus Syakban Malam Kita Didawui Melakukan Solat 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 Tidak Solat Solat Tidak Solat Tahajud Tapi Ini Asal Usulnya Dari Mulaikat Jibril Yang Waktu Itu Membangunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Hadis Diriwatiatkan oleh Abi Hurairah Radiyallahu Annahu Qala Alihissalat Atani Jibril Pada suatu Malam Malam 15 Syakban Mulaikat Jibril Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alihissalat Sedangkan Rasulullah Waktu itu Sedang Tidur Terus Mulaikat Jibril Dawuhnya Kepada Kanjeng Nabi Ya Muhammad Hadihi Laylatun Taftahu Abu Abu Sama Iwal Art Ya Muhammad Ini Malam Khusi Allah Membuka Beberapa Pintu Beberapa Pintunya Langit Terbuka Terus Kanjeng Nabi Matur Kepada Mulaikat Jibril Mahadihi Laylah Kanjeng Nabi Sudah Didawi Oleh Mulaikat Jibril Tapi Kanjeng Nabi Karena Sedang Sare Kanjeng Nabi Matur Kepada Mulaikat Jibril Ya Jibril Mahadihi Laylah Mulaikat Jibril Ini Malam Apa Ini Mulaikat Jibril Hadihi Laylatun Taftahu Abu Abus Sama Wa Abu Abur Rahmah Salah Kusti Allah Membuka Pintu Karahmatan Semuanya Tiga ratus Pintu Berapa Banyaknya Tiga ratus Pintu Itu Dibukakan Oleh kita Semua Yang Waktu Malam Nisbu Saban Itu Kita Melakukan Sholat Kalau Kita Semuanya Dari Dawuh-dawuhnya Alim Ulama Kita Melakukan Sholat Apa Bu Kita Kita Masih Ingat Apakah Sholat Tasbih Kira-kira Ibu-ibu Juga Pemerintah Temanggung TV Yang di rumah Sholatnya Itu Cuman Satu Tahun Satu Kali Apa Sering Melakukan Sholat Tasbih Sering Apa Cuman Satu Tahun Satu Kali Ya Allah Nah Ini Jadi Kalau Satu Tahun Satu Kali Melakukan Sholat Tasbih Kira-kira Masih Ingat Apa Enggak Bu Alhamdulillah Karena Yang Disini Ibu-ibu Muslimat Nahdotul Ulama Ini Walaupun Sholatnya Tasbih Satu Kali Tapi Sering Ikut Majlis Taklim Jadi Ingat Dengan Amalan Ibadah Di dalam Sholat-sholat Sunat Karena Kita Itu Supaya Menambai Sholat-sholat Sholat Sunat Ditambai Ada Sholat Tuhan Ada Sholat Tasbih Terutama Sholat Malam Sholat Sholat Tahajud Sholat Tahajudnya Gimana Ibu Insyaallah Semoga Saja Sholat Tahajudnya Juga Istiqomah Karena Itu Juga Dawahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Di Surat Al-Muzamil Juz 29 Dawahnya Kesih Allah Seperti Ini Bismillahirrahmanirrahim Allah Ya Ayyuhal Muzzamil Umillayla Illa Qalilah Allah Waktu Itu Kanjeng Nabi Didawi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Datangnya Datangnya Surat Al-Muzamil Kanjeng Nabi Didawi Padahal Kanjeng Nabi Dengan Keadaan Kedinginan Ya Ayuhal Muzzamil Wahi Nabi Yang Sedang Kedinginan Umillayla Dirikanlah Solat Malam Illa Wala Cuman Sedikit Wala Cuman Dua Rokaat Sebetulnya Solat Tahajud Itu Semuanya 12 Rokaat Kira-kira Ibu-ibu Yang ada Di studio Solat Tahajudnya Sudah Berapa Rokaat Kira-kira 4 Rokaat Kalau yang Sampai Ngepol Sampai Semuanya Itu 12 Rokaat Kira-kira Ibu-ibu Ingin Solat Tahajud Sampai 12 Rokaat Apa Enggak Insyaallah Insyaallah Ingin Menambah Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tahajud Karena Solat Tahajud Itu Sebagian Dari Pengadatannya Orang Yang Solih Solihah Itu Senang Dengan Melakukan Solat Tahajud Jadi Tadi Sudah Disampaikan Di Bulan Syakban Ini Untuk Berbanyak Dikir Solawat Kemudian Di Malam Nis Usraban Itu Solat Tasbih Meskipun Solat Tasbih Itu Tidak Dilaksanakan Hanya Pada Saat Bulan Syakban Jawa Ibu Semuanya Sudah Melaksanakan Tapi Wajib Dibilang Nis Usraban Untuk Melaksanakan Solat Untuk Melaksanakan Solat Tasbih Baik Pemirsa Teman TV Dimanapun Berada Kita Akan Kembali Lagi Setelah Yang Satu Ini Tetap Pastikan Di Acara Mutiara Hati Mutiara Hati Jamai Hati Bunyai Tadi Sudah Disampaikan Di Bulan Nis Usraban Itu Dianjurkan Disunahkan Untuk Melaksanakan Solat Tasbih Disana Disana Fadilahnya Akan Dibukakan Beribu Pintu Rahmat Dan Akan Diampuni Semua Dosa Dosa Kita Kalau Kita Mendengar Seperti Itu Tentu Saja Kita Akan Segera Bergegas Untuk Melaksanakan Maka Pentingnya Sering-sering Menghadiri Kajian Seperti Itu Untuk Lebih Memantapkan Lagi Ibu Ibu Baik Yang Di Studio Maupun Pemirsa Yang Di Rumah Mohon Untuk Dilanjutkan Kembali Kajian Terima kasih Semua Pemirsa Temanggung TV Yang Berbahagia Dan Ibu Ibu Yang Ada Di Studio Yang Saya Hormati Mari Kita Lanjutkan Tentang Solat Tasbih Jadi Kita Melakukan Solat Tasbih Itu Semuanya Dosa Diampuni Tapi Ada Dosa Yang Tidak Diampuni Bagaimana Ini Dosa Apa Yang Sampai Tidak Diampuni Ketika Kita Melakukan Dosa Yang Belum Meminta Maaf Kepada Allah Dengan Solat Tasbih Tidak Diampuni Dosanya Orang Yang Apa Itu Dosanya Orang Yang Mushrik Orang Yang Maaf Di dalam Agama Kita Orang Yang Non Muslim Orang Yang Menyutuk Kutukan Allah Itu Dosanya Tidak Diampuni Ketika Belum Bersahadat Dan Belum Minta Maaf Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Masih Ada Lagi Sahiron Tukang Sihir Ibu Paham Dengan Tukang Sihir Ya Ada Orang Yang Berjualan Yang Tetangganya Jualannya Laris Hatinya Kita Nggak Enak Kita Pergi Ketukang Sihir Ya Allah Itu ketika Tidak Minta Maaf Kepada Allah Dengan Melakukan Sholat Tasbih Dosanya Belum Diampuni Oleh Allah Dan Lagi Kahinan Orang Orang Sering Sering Bedak Kalau Orang Jawa Sering Bedak Orang Jawa Bilang Kau Sengdisi Kersani Khusi Allah Kau Ngerti Ngerti Ya Lagi Itu Menebak Nebak Lagi Itu Kalau Orang Yang Menebak Nebak Itu Belum Pasti Betul Wah Ini Nandur Tomat Kok Musim Hujan Nanti Ini Pasti Akan Busuk Jangan Seperti Itu Kita Supaya Berhusudan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Didawakan Aku Terserah Hambaku Hambaku Mau Menyangka Apa Kepadaku Kalau Hambaku Menyangka Bagus Saya Akan Buat Bagus Hambaku Maka Kita Jangan Sering Menebak Nebak Jangan Suka Suudan Jangan Suka Suudan Kita Supaya Husnudan Dengan Siapa Saja Siap Siap Dan Dosa Lagi Yang Tidak Dimaafkan Oleh Allah Berani Kepada Orang Tuanya Berani Kepada Kedua Orang Tuanya Wah Kalau Saya Sudah Sudah Punya Orang Tua Saya Sudah Saya Sudah Enak Sekali Kita Masih Punya Orang Tua Tapi Mungkin Orang Tuanya Sudah Meninggal Kita Dengan Kata Kata Birrul Walidin Membacakan Yasin Untuk Orang Tuanya Membacakan Fatiha Membacakan Surat Ikhlas Untuk Orang Tuanya Bahkan Kita Berziarah Kepada Kepada Orang Tuanya Itu Bisa Dikatakan Birrul Walidin Masih Ada Lagi Yang Dosanya Tidak Diampuni Oleh Allah Orang Yang Suka Kunek-kunek Di hatinya Itu Kunek-kuneknya Jelek Saja Tidak Pernah Punya Hati Yang Bagus Adanya Cuman Mantunya Aku Nang Umah Koyan Duh Duh Tawani Dikasih Makan Kok Tidak Mau Makan Bersuhundan Lah Saja Berhusnudan Saja Jangan Suhundan Husnudan Kita Menyangka Bagus Dengan Siapa Saja Mungkin Dia Itu Sedang Diet Kita Kalau Hatinya Hatinya Enak Kan Semuanya Menjadi Enak Di wajahnya Juga Kita Terang Itu Di antaranya Yang Kita Melakukan Sholat Tasbih Dosanya Tidak Diampuni Oleh Allah Karena Kita Melakukan Ibadah Kita Cuman Berwudu Atau Cuman Melakukan Sholat Atau Bersodak Itu Mungkin Dosanya Kita Diampuni Oleh Allah Tapi Ya Itu Yang Saya Aturkan Ada Dosa Yang Tidak Diampuni Oleh Allah S.W.T Semoga Kita Punya Dosa Apa Saja Selalu Diampuni Oleh Allah Karena Dengan Amal Amal Soleh Kita Yang Dilakukan Dengan Hati Yang Ikhlas Semuanya Hanya Karena Gusti Allah Ibu Ibu Yang Saya Hormati Dan Pemirsa Temanggung TV Yang Ada Di Rumah Setelah Kita Bulan Syakban Sudah Berlalu Terus Kita Menjelang Bulan Ramadan Bahagia Apa Tidak Bu Menjelang Bulan Bahagia Kita Didawakan Oleh Rasulullah S.W.T Assalam Man Farah Bidu Khuli Ramadona Har Ramadlohu Jasadahu Alam Niron Kalau Biasa Ibu Ketika Waktu Ngaji Itu Ini Dawah Rasulullah Dibuat Nado Man Sobob Bunga Tegan Ibu Lan Rom Adon Jasad Selamat Allahumma Sali Wa Sali Mu'ala Sayyidina Wa Mawla Mohamad Adama Fi Ilmi Lah Is Salatan Alhamdulillah Tidak Terasa Kita Telah Menambah Amalan Ibadah Kita Kepada Allah Dengan Bersolawan Nah Ini Ketika Kita Menjelang Bulan Ramadan Kita Bahagia Ngendikah Kanjeng Nabi Dari Pucuk Rambut Sampai Pucuk Kaki Jasad Kita Semuanya Diharamkan Masuk Ke Nerakanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Menjelang Bulan Ramadan Supaya Bahagia Duit Punya Uang Atau Tidak Punya Uang Punya Beras Atau Tidak Punya Beras Kalau Kita Hatinya Bahagia Dengan Datangnya Bulan Yang Mulia Ini Nanti Insya Allah Akan Diberikan Rezki Dan Akan Diberikan Apa Saja Yang Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Keluar Masuk Dengan Kata Ramadhan 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 Jina Ilaikah Bilhufuron Itulah Bulan Puasa Bulan Suci Ramadhan Keluar Masuk Kita Bahagia Yang Satu ini Mutiara Hati Jamai Jari Tadi Sudah Kita Bukir Sudah Solawat Sudah Dalam bulan Syakban Kemudian Di bulan Ramadhan Itu Tentu Saja Kita Puasa Menahan Diri Dari Lapar Dari Haus Dari Perbuatan Yang Tidak Baik Kemudian Amalan Apa Yang Harusnya Dilaksanakan Di bulan Ramadhan Untuk Menyempurnakan Ibadah Kita Ibu Ibu Pemirsa Temanggung TV Bapak Bapak Semuanya Dimana Berada Yang Saya Hormati Ketika Kita Mau Masuk Dalam Bulan Ramadhan Adatnya Kita Ada Padusan Ya Ada Padusan Itu Sebetulnya Tidak Ada Aturannya Tapi Kita Semuanya Seakan Wajib Padusan Padusan Itu Mandi Menjelang Bulan Puasa Kita 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 Niati Padusan Padusan Mandi Tobat Padusannya Itu Mandi Tobat Karena Kita Kan Banyak Banyak Dosa Yang Kita Lakukan Sebelum Bulan Ramadhan Karena Dikatakan Ramadhan Sebetulnya Itu Bulan Ramadhan Itu Ramadhan Itu Maknanya Panas Kenapa Panas Karena Itu Membakar Dosa Dosa Kita Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sebelum Bulan Ramadhan Masuk Kita Padusannya Kita Mandi Itu Kemana Saja Kita Mandi Di Kalian Atau Dimana Saja Kita Niati Mandi Tobat Jangan Lupa Kita Niati Mandi Tobat Supaya Amalan Kita Walaupun Cuman Mandi Ada Titik Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Kita Selesai Bulan Shaban Biasanya Sok Ditanya-tanya Sama Saudara-saudara Kita Bu Mumpan Jenengan Itu Sok Muslimatan Banyak Tau Tanggal Berapa Nanti Ya pasti Tanggal Satu Ramadhan Iya Tanggal Satu Ramadhan Itu Kapan Nanti Nunggu Dulu Kan Disitu Ada Hilal Biru Ihati Hilalin Melihat Tanggalan Nah Melihat Tanggalan Itu Misalnya Kok itu Kok mendung Tanggalannya Tidak Bisa Dilihat Nah itu Bulan Shaban Disempurnakan Dengan Tanggal Sampai Tanggal 30 Shaban Tapi apabila Bulan Shaban Masih Masih Tanggal Masih tanggal 28 Sampai Tapi ada Yang Melihat Tanggal Yaitulah Kita Supaya Ikut Yang Melihat Hilal Yang Melihat Tanggalan Ketika Tanggalan Sudah Masuk Bulan Ramadhan Ketika Bulan Ramadhan Ramadhan Sudah Betul Betul Datang Hati Kita Ditata Sedemkian Rupa Sebagus Bagusnya Sebelum Bulan Ramadhan Datang Mungkin Kita Suan Kepada Orang Tua Kita Kepada Guru Kita Ziaroh Untuk Meminta Maaf Kepada Yang Masih Hidup Dan Mendoakan Kepada Yang Sudah Untuk Kita Melakukan Puasa Di Bulan Ramadhan Supaya Puasanya Kita Diberikan Kekuatan Dari Allah Barokah Dari Semua Doa Dari Saudara Kita Dan Dari Sesepuh Kita Semuanya Jangan Kita Sendiri Yang Suan Suan Itu Putra Putrinya Diajak Syukur Cucunya Diajak Menantunya Diajak Suan Suan Kesesebu Kita Nah Ketika Bulan Ramadhan Betul Betul Masuk Tanggal Satu Malam Tanggal Satu Bulan Ramadhan Itu Kita Sudah Mulai Ibadah Tambahan Sholat Terawih Kira-kira Kalau Yang Sudah Tidak Sudah Menopos Yang Sudah Tidak Aktif Menstruasinya Bisa 30 hari Bisa Semua Bulan Ramadhan Melakukan Sholat Rauh Apa Enggak Bu Diusahakan Bisa Karena Sholat Rauh Itu Malam Tanggal Satu Ramadhan Sampai Habisnya Bulan Ramadhan Itu Pahalanya Tidak Sama Jadi Kalau Kita Malam Tanggal Satu Ramadhan Melakukan Sholat Terawih Terus Tanggal Duanya Ramadhan Kita Tidak Melakukan Sholat Terawih Itu Kita Sudah Rugi Besar Kalau Yang Malam Tanggal Satu Ramadhan Terawih Diberi Pahala Apa Oleh Allah Diampuni Semua Dosanya Oleh Allah Subhanahu Kalau Yang Malam Tanggal Dua Misalnya Kita Melakukan Terawih Dosanya Kita Dosanya Orang Tua Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Keistimewaan Sholat Sunat Terawih Di Dalam Bulan Ramadhan Dan Yang Malam Tanggal Tiga Sampai Habisnya Bulan Ramadhan Itu Pahala Dari Allah Tidak Sama Maka Dikatakan Bulan Ramadhan Itu Bulan Yang Penuh Rahmah Bulan Yang Penuh Pahala Khusri Allah Menawarkan Kepada Kita Semua Hal Min Mustafirin Hal Min Ta'ib Hal Min Talibi Hayatin Fa'unilah Ul Madhalib Allah Ini Memang Sebagian Dari Kata-kata Di Dalam Kitab Dibat Tapi Kita Alangkah Baiknya Kalau kita Selalu Dikir Kepada Allah Mendengarkan Lafar Dari Diba Kita Ingat Kepada Allah Ketika Kita Mengaturkan Allah Satu Kali Saja Kita Diberi Bahala Seperti Membaca Asma Asma Husna Seratus Kali Ibu Sudah Pernah Membaca Asma Ul Husna Seratus Kali Sekali Baca Kok Seratus Kali Saya Aja Belum Pernah Paling Polio Satu Kali Itu Nah Ini Gusti Allah Menawarkan Kepada Kita Semua Siapa Yang Punya Dosa Yang Ketika Bulan Ramadan Mau Minta Maaf Kepada Saya Saya Ampuni Semua Dosa Dosanya Siapa Yang Punya Kebutuhan Di Dalam Bulan Ramadan Kagungan Kebutuhan Apa Banyak Sekali Kebutuhan Kita Di Dalam Bulan Ramadan Ingat Magic Jarinya Sudah Jelek Besok Kalau Untuk Menghormat Tamu Nanti Nggak Nasinya Busuk Nanti Nggak Nasinya Tidak Matang Dan Lain-lainnya Lihat Di Dapur Parutnya Sudah Tidak Parutnya Sudah Tidak Bagus Semuanya Kebutuhan Kita Banyak Ketika Kita Minta Kepada Allah Untuk Kebutuhan Kita Terutama Di bulan Ramadan Semuanya Akan Diberikan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk Kita Semua Karena Bulan Ramadan Bulan Yang Penuh Rahmah Syahrul Ramadan Syahrul Rahmah Terutama Terima kasih. Kita semoga dimudahkan oleh Allah SWT ketika bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Maka kita maturnya ya sirlana ya Allah mudahkanlah kita semua di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Ya sirlana kulal umuri semuanya perkara kita minta dimudahkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma, Amin Ya Rabbal, Amin. Ketika di dalam bulan Ramadan itu kita diwajibkan melakukan puasa. Misalnya kok ada yang bertanya, bah kalau saya itu pekerjaannya puasa itu berat sekali. Bagaimana kita akan melakukan puasa wajib apa enggak. Puasa itu hukumnya wajib, diwajibkan untuk kita semua orang muslim hukumnya wajib. Baik Bu Nyai, solat tadi, solat sunnah sudah. Ligir, solat sudah. Dan sekarang kita masuk pada puasa yang wajib ini Bu. Bukan sekedar sunnah tapi sudah masuknya karena wajib. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Selat yang satu ini, pastikan tetap di dalam acara Mutiara Hati. Mutiara Hati. Yang Mereka Hati. Baik pemirsa, baik yang di studio maupun di rumah. Kita akan kembali lagi membahas, mengkaji tentang puasa. Tadi sudah disampaikan Bu Nyai, puasa itu hukumnya wajib. Nah, kira-kira dari wajib itu ada tidak yang mendapatkan dispensasi dan mendapatkan istilahnya itu kemurahan untuk tidak melaksanakan dan itu siapa saja. Silahkan Bu Nyai, dilanjutkan. Terima kasih. Pemirsa Temanggung TV yang saya hormati dan yang diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat oleh Allah SWT. Amin. Ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan, itu wajib, hukumnya wajib, tidak bisa ditawar lagi. Misalnya kok tidak melakukan puasa dengan ada alasan-alasan, itu tetap mengkodoni. Kecuali orang tua yang sudah sakit yang layur jaburu, tidak bisa diharapkan, tidak bisa diharapkan sembuhnya. Itu bisa tidak puasa. Dan orang yang tidak kuat, bisa tidak puasa, tapi ini tetap membayar beras sejumlah 6 on 25 gram, kita dengan kata muda 6 on setengah beras. Laitu dengan kita melakukan puasa di dalam bulan Ramadan dengan hukum yang wajib itu. Tadi saya aturkan tentang bagaimana kalau saya pekerja berat. Pekerja berat walaupun beratnya seberapa kalau tidak ada alasan. Kalau itu memang harus dilakukan siang hari itu, tapi kalau itu bisa dilakukan malam hari, silahkan dilakukan malam hari. Yang siangnya harus tetap melakukan puasa bulan Ramadan. Maka yang pekerja berat itu hendaknya menabung untuk bekal nanti di bulan Ramadan, biar bulan Ramadan itu bisa melakukan ibadah wajib. Yang satu tahun, satu kali di dalam bulan Ramadan, satu bulan. Karena orang yang berpuasa itu membuat semuanya sehat. Tidak badannya saja yang sehat, tapi hatinya juga akan sehat. Dan terutama ibu-ibu ini nanti kalau setelah bulan puasa, badannya tambah langsing-langsing. Bajunya yang tadinya tidak cukup, menjadi cukup. Karena apa itu? Kenikmatan dari Allah SWT. Bagaimana kalau kita punya anak cucu yang hamil atau menyusui, apa itu mendapatkan keringanan dari Allah? Dari puasa Ramadan itu, itu bisa mendapatkan keringanan. Kalau kita itu kasihan kepada diri kita. Saya itu nanti kalau menyusui, saya itu nanti kalau sedang hamil, kalau puasa nanti saya menjadi kurus, kering, saya menjadi tidak sehat. Dan saya menjadi kurang vitamin, saya menjadi tambah keriput, tambah tua. Kalau kita itu yang disayang badan kita, bisa tidak puasa, tapi nantinya tetap kodok. Tetap kodok di lain bulan Ramadan. Tapi kalau kita yang disayangkan itu anaknya, oh saya itu lagi hamil, saya itu lagi menyusui. Nanti kalau saya puasa, kasihan anak saya. Nanti perkembangannya, janin saya nanti tidak sehat, nanti anak saya gimana-gimana. Yang disayangkan itu cuma anaknya saja. Nanti itu mengkodok puasa. Boleh tidak puasa, tapi mengkodok puasa. Dan nanti membayar kafarat dengan beras 6 on setengah itu tadi. Tapi kalau yang disayang itu badan kita, itu kita cuma mengganti dengan mengkodok. Jadi kesimpulannya, kita mulai bulan rojak. Yang saya aturkan, semuanya bulan kita tetap beribadah kepada Allah SWT dengan betul-betul ikhlas. Tapi kita di dalam bulan yang mulia ini. Bulan rojab, bulan syaban, sampai bulan Ramadan ini. Nah ini kita semuanya melakukan ibadah di bulan Ramadan ini sungguh istimewa. Ketika kita bangun dari tidurnya saja, kita sudah didoakan oleh molaikat utusannya Allah. Barokallahulaka. Bu, bangunlah. Bangunlah sahur. Nah itu ketika kita sahur, kita tidak cuma sahur, tapi kita juga seperti yang saya aturkan, melakukan sholatul lel. Di dalam bulan Ramadan kita, minta kepada Allah supaya kita bisa melakukan ibadah dengan ikhlas dan imanan wahtisaban. Kita melakukannya dengan dasar iman dan hanya menggapai ridho Allah SWT. Jangan puasanya itu ngincim. Saya nanti mau bukanya, ada orang yang jualan keliling, ada apa saja dibeli. Ada waluh, oh sepertinya ngolak waluh enak banget. Sepertinya kolak-kolak kaleng enak banget. Sepertinya kolak pisang enak banget. Jangan kita puasanya itu dengan merasa dendam, ngincim. Nanti saya bukanya harus dengan ini, dengan ini. Giliran pas buka puasa, sudah makan baru dua macam saja. Sudah, ini bu tadi nganu nganu. Sudah, jangan kita menuruti hawa nafsu. Karena Allah SWT dawah di dalam Al-Quran, yang dawahnya begini. Innan nafsa la amna rotum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kita ke dalam kejelekan-kejelekan. Kita di dalam bulan Ramadan, kita puasanya jangan puasanya orang yang awam. Usahakanlah siyamu khawasul khawas. Usahakanlah puasa kita, puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang khusus itu bagaimana? Tidak hanya meninggalkan lapar dan dahaga. Tapi kita meninggalkan ribah. Meninggalkan ngerasani. Meninggalkan namam adu domba. Kita meninggalkan perkara-perkara yang jelek, yang tidak diridui oleh Allah SWT. Betul-betul hati kita disiapkan untuk bulan Ramadan yang suci ini. Gimana ibu-ibu dengan putra-putra ibu sudah berkomunikasi tentang nanti bulan Ramadan? Apa belum disiapkan berkomunikasi dengan bulan Ramadan? Adik, karena adik masih kecil, nanti adik belajar puasa ya adik. Sampai jam berapa saya belajar puasa? Nanti jam 8 buka ya adik. Oh iya ibu, sama satu ya ibu. Iya, dengan anak yang agak besar. Dikasih tahu lagi. Adik, sudah besar nanti bukannya sampai duhur ya. Karena apa? Karena kita kalau secara tiba-tiba wujuk-wujuk. Kan yang diwajibkan melakukan ibarat puasa itu yang sudah balik. Wujuk-wujuk 15 tahun balik. Karena ketika umur 9 tahun sampai umur 15 tahun itu tidak pernah. Atau kalau yang perempuan tidak had, yang laki-laki tidak pernah mengeluarkan air putih atau air sepirma. Jadi baliknya itu mulai 15 tahun. Tidak pernah dipersiapkan sejak kecil. Wujuk-wujuk secara tiba-tiba 15 tahun kamu sudah wajib melakukan puasa. Karena kamu sudah balik. Terkejut apa enggak bu? Terkejut. Terkejut. Mungkin nanti pingsan karena itu karena lapar. Kita sebagai seorang ibu pendadikannya mulai anak masih bayi sudah kita didik. Uh anak masih bayi kok kita didik. Iya kita dengan menimang-nimang itu kita membacakan sholawat. Jangan hanya mengaturkan yang anggur-angguran. Misalnya kita menimang-nimang putra kita cuma dengan tak gendong kemana-mana. Itu kan enggak ada artinya ya Bu ya? Enggak ada artinya dan enggak manfaat kepada putra kita. Paling enggak kita untuk anak kita atau cucu kita yang masih kecil. Adik, adik masih 3 bulan. Nanti ini ibu mau puasa. Adik jangan rebel ya. Memang masih kecil. Seakan-akan tidak tahu. Tapi sang bayi ini diberikan dari Allah. Dia tahu. Tapi kita saja yang tahu kalau bayi kita tahu. Masih ada waktu? Pemirsa teman TV baik yang di rumah maupun di studio. 50 menit sudah kita bersama. Nantikan terus kami dalam episode selanjutnya yang tentu saja dengan tema yang lebih baik dan lebih menarik. Tetap bersama kami dalam acara Mutiara Hati. Mutiara Hati. Jangan baik-baik saja. Ijinkan kami undur diri. Saya Sulah Astri. Bersama dengan saya Ibu Habibah. Kami akhiri. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sala'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Wa'atubu ilaih. Sala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaikum warahmatullahi wabarakatuh.